Hari kedua di Pulau Peneng ini yang terjadi Wah apa sahabat? Ternyata baru tahu Banyak orang Indonesia yang mengikuti program Wamil di Malaysia Wah Wamil? Wajib militer betul ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun Apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun berada Semoga sentiasa sehat walafia Dimurahkan rezekinya panjang umurnya Amin Nah semoga sahabat-sahabatku yang saat sekarang ini Tengah puasa Semoga puasanya lancar sahabat Nah di video kali ini sahabat Saya akan membuat video reaction dari seorang Cikgu Indonesia yang saat sekarang ini Mengajar di Malaysia sahabat-sahabat Nah beliau juga seorang youtuber sahabat Channelnya bernama Mevindo Nah mari kita sokong bersama channel beliau Agar bisa lebih lagi memberikan banyak informasi yang positif kepada kita semua Nah kali ini tajuknya Wah ngeri sahabat Tajuknya adalah Baru tahu Banyak orang Indonesia mengikuti program Wamil di Malaysia Wah tak bahaya ke? Nah seperti apa video menariknya sahabat? Jom kita tengok bersama Play Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya sedang berada di Perhentian Tapah Di Perang Oh Perang Dalam perjalanan menuju ke Polopinang Oh perhentian Empat kali kesana sahabat Ketika itu anak saya yang sebelah saya ini masih umur 6 tahun Dan sekarang sudah 20 tahun Empat belas tahun sudah Empat belas Nah sekarang kami bertiga Dan bawa mobil sendiri Oh Dan komen kemana saja kami harus Mencari tempat wisata di Polopinang Nah silah komen sahabat Bagi yang tahu Hari kedua di Pulau Pinang ini yang terjadi Wah apa sahabat Ternyata baru tahu Banyak orang Indonesia yang mengikuti program Wamil di Malaysia Wah Wamil Wajib militer betul kah? Nah tunggu dulu Nih saya jelaskan Apa yang dimaksud Wamil di sini Jadi Kita tengok Saya kemarin Pergi ke Pinang Selama 3 hari Dan di hari kedua Saya itu Kami maksud saya Istri dan anak saya Tidak kebagian hotel sama sekali Semua hotel penuh Karena memang liburan hari Natal ya Semua hotel penuh Akhirnya Ketika kami sudah mau pulang Kami tetap buka-buka lagi Di Google Map Ternyata menemukan Asna Homestay Asna Homestay Ternyata Nomor Indonesia Saya masih raku Saya telpon Betul kah mbak ini orang Indonesia Iya Ternyata mbak Asna ini adalah orang Jawa Tengah Yang menikah dengan orang Pinang Oh Menikah dengan orang Malaysia Dan buka Homestay Harganya juga sepakat Karena sangat murah Dan saya terpepet Datanglah kami Ke Homestay Mbak Asna Apa yang terjadi Di dalamnya Ternyata Perempuan semua Saya masuk Sambil Membawa masuk barang Dari mobil ke kamar Saya sapalah Perempuan-perempuan Yang ada disitu Kurang lebih umurnya Tiga puluhan Banyak dari mana Saya dari Medan pak Oh Medan Oh saya gak kerja pak Saya mengikuti program Wamil Kaget saya Wamil Wamil Betul lah Wanita hamil Maksudnya pak Oh Terus disebabkan Ininya juga ada Ternyata sahabat Yang dimaksud Wamil ini Wan Program wanita hamil Saya ingat Wajib militer Mari kita lanjut Wanita dari Medan Tionghoa Dari Medan juga Dia juga sama Mengikuti program Wamil Dan dia menunjukkan Ada beberapa orang Di tingkat atas Juga sedang mengikuti Program Wamil Wanita hamil Jalan-jalan Kalau saya Program jalan-jalan Aja ke Pineng Karena libur sekolah Jadi cikgu pas cuti Saya bertanya Apa yang dimaksud Dengan program Wamil ini Tadi sudah saya kasih tau Bahwa wamil yang dimaksud Adalah wanita hamil Jadi Ibu-ibu yang ada disini Ini adalah Mengikuti program Wamil Karena mereka Susah Atau susah Mengatakan Bisa hamil selama ini Jadi Tidak jauh dari Tempat kami menginap Di Asna Homestini Ada sebuah mall Namanya Gerni Paragon Nah di dalam mall itu Ada namanya Klinik Ginesis Nah disitulah ternyata Orang-orang Indonesia Ada yang dari Medan Banyak dari Pekanbaru Dari Surabaya Dari Jakarta Banyak yang datang Kesitu itu Untuk mendukti Program Wamil Nah kebetulan Ternyata ada Salah satu keluarga Ada suami Dan ada anaknya Saya ngobrol banyak Dengan Ngobrol itu Bincang Jadi pengen lagi Boleh Sahabat ya Baru Dua kali datang Datang yang pertama Katanya Dicek Tingkat kesuburan Dan lain-lain Nah yang Kemarin Satu minggu Mulai penanaman Jadi pengambilan Sperma dan sel pelur Lalu kemudian Berarti ini Karena bayi tabung Kalau disini Dipanggil bayi tabung Sementara Yang pertama tadi Adalah Sudah mengikuti Program yang kedua Anak pertama Berhasil Lahir perempuan Dan Berhasil Program yang kedua Tapi program yang kedua Ini adalah Sisa Dari beberapa Apa namanya Penggabungan sel telur Dan Sperma Yang sudah dilakukan Saat hamil yang pertama Jadi gak perlu lagi Dia Penggabungan Artinya Mbak ini sudah punya Apa Sel telur Dan sperma Yang sudah hidup Ya Dan Punya lima Ditaruh di klinik tersebut Jadi kalau ingin Ya tinggal menanam Canggih Jadi itu namanya Wamil Program Wamil Wanita Hamil Dan ternyata Banyak Dan Kebanyakan Memang Menyelaskan Mahal Tentunya Ya tentu saja Mahal Kata bapak Yang berbicara Dengan saya Memang kalau Segedar Apa Cek Cek up Gitu ya Bitar 100 190 ringgit Tapi kalau Sudah Mulai Menggabungkan Itu Jutaan Tergantung Tingkat Kesukaran Ada yang Mulai dari 70 juta Rupiah Sampai 200 juta Dekat 80 ribu Bisa ditularkan Ke Saudara-saudara Kita Yang Sulit Mendapatkan Keturunan Tapi Biayanya Mahal Bagi kita yang Sudah Keturun Pernyata Betul Banyak Bersyukur Walaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Sejenak Menikmati Liburan Semester Satu Tahun Pelajaran 2003 2004 Kami berada Di Pantai Cantiknya Batu Ditemani Istri Dan Anak Dan Anak Perempuan Yang Sekarang Lagi Jadi Datang Dari Indonesia Liburan Semester Berarti Hampir Sama Teringin Beliau Adalah Anaknya Sahabat Jadi Yang Ada Di Indonesia Nah Ternyata Sahabat Yang Dimaksud Cekgu Indonesia Yang Mengajar Di Malaysia Ini Adalah Bukan Wajib Militer Sahabat Melainkan Ibu Indonesia Yang Datang Ke Malaysia Untuk Mengikuti Program Wanita Hamil Sahabat Wah Luar biasa Sekali Nah Ternyata Di Malaysia Sahabat Ada Satu Tempat Yang Bisa Membantu Ibu Ibu Yang Mengalami Masalah Kesukaran Mengelahirkan Sahabat Dan Menurut Pengakuan Dari Ibu Ibu Tadi Semua Sahabat Jadi Bagi Bagi Ibu Ibu Yang Sudah Bisa Melahirkan Secara Normal Tidaknya Kita Harus Banyak Bersyukur Kepada Allah Karena Memudahkan Kita Untuk Mempunyai Suriat Sahabat Nah Semoga Video Ini Bermanfaat Lebih dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Terima Kasih Sudah Menonton Selamat Berpuasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh